Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Jakarta International Expo Kemayoran menjadi pusat perhatian dunia e-commerce dengan digelarnya China International E-Commerce Industry Expo dan Indonesia E-Commerce Product Searching Exhibition atau CIAI EPSI 2024. Pameran yang diorganisir oleh China Council for the Promotion of the International Trade atau CCPIT ini berlangsung pada 9 September hingga 21 September 2024. Pameran e-commerce terbesar ini dibuka oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemen Parakirap Vincentius Jimadu didampingi oleh Secretary of CPC Brands CCPIT Commercial Subconcil Rain Guying dan Chief Representative CCPIT Representative Office in Indonesia Li Feng. Acara ini bukan hanya sekedar tempat perusahaan menampilkan produk unggulan mereka tetapi jika bertujuan mendorong pertumbuhan industri e-commerce di Asia Tenggara CIAI EPSI 2024 menyeroti beberapa sektor utama seperti elektronik dan gadget, fashion dan aksesoris, kecantikan dan perawatan pribadi, peralatan rumah tangga dan furniture, makanan dan minuman serta produk otomotif dan aksesoris. Total ada seribu lebih merek terkembuka yang memperkenalkan produk unggulannya baik dari Indonesia maupun Tiongkok. Selain pameran produk, acara ini juga menyuguhkan berbagai kegiatan menarik seperti fashion show dari brand internasional, seminar mengenai kebijakan impor Indonesia dan digital marketing, serta workshop dan sesi networking bagi para pelaku industri untuk menjalin kerjasama bisnis baru. Salah satu serotan utama pameran adalah fokus pada kolaborasi. CIAI EPSI 2024 menawarkan platform bagi perusahaan e-commerce Indonesia dan internasional untuk berkolaborasi. Melalui sasi pencocokan bisnis yang terarah, acara networking yang disusun dengan baik, dan loka karya interaktif, pameran ini menciptakan lingkungan di mana perusahaan dapat berinteraksi secara langsung, menggali peluang baru, dan membentuk kemitran strategis yang saling menguntungkan. Tangguh berkibar didirikan sebagai wadah UMKM di kota Tangerang Selatan. Sekarang UMKM ini sudah memiliki lebih dari 800 anggota reguler dan 200 anggota digister, di mana 85% di bidang kulinar dan 15% di fashion, craft, dan toiletries. Pengembangan UMKM terdiri dari pelatihan dan pendampingan distribusi dan pemasaran event nasional dan internasional, G20 Digital Marketing. Tangguh berkibar didirikan sebagai wadah UMKM di kota Tangerang Selatan, berawal dari kebutuhan legalitas usaha UMKM, dan kurangnya pengetahuan UMKM tentang proses pembuatan legalitas. Maka tercetuslah untuk mendirikan perkumpulan yang dapat mengakomodir semua kebutuhan legalitas UMKM. Didirikan di sebuah tempat rumah makan, Song Serpong, Besde Serpong, pada tanggal 30 November 2017, dengan visi menjadi kelompok usaha kecil, menengah yang mandiri, berkualitas, dan berdesain dalam menghadapi pasar bebas. Dan dengan misi, mendorong terujudnya iklim usaha yang kondusif bagi UKM dan IKM. Membangun UKM dan IKM yang tangguh melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas usaha, inovasi, dan kreativitas. Membantu UKM memperoleh akses legalitas, pemasaran, penguatan SDM, teknologi, dan pendanaan. Pembinaan UKM dan IKM dalam upaya mendorong pertumbuhan wira usaha yang unggul dan berdesa yang tinggi. Mari kita semak bersama podcast berikut untuk lebih mengenal UMKM tangguh berkibar. Tim Eljon Media melaporkan. Halo, sahabat Eljon. Kembali lagi dengan saya, Mufit, di podcast Eljon Media. Dan saat ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Pastinya masih dalam rangkaian kegiatan CIEA, APC 2024. Pastinya kami kedatangan dari UMKM yang berasal dari tangguh berkibar. Wah, luar biasa sekali ini ya. UMKM ini menjadi salah satu UMKM yang mendirikan stand, yang dikoordinasikan langsung oleh Global Eagle dan Yayasan Eljon Indonesia. Saya sudah bersama dengan Ibu Era. Halo, selamat datang Ibu. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah kabar baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah happy hari ini. Happy ya hari ini ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu telah mampir di podcast kami. Ya, sama-sama. Dan kami juga senang nih rasanya kehadiran Ibu karena salah satu UMKM yang produknya sudah ada di tengah-tengah kita nih. Ya, betul. Luar biasa sekali. Ada apa aja nih Ibu? Ini adalah salah satu aksesoris produksi dari tangguh berkibar. Oke. Karena kita membawahi UMKM yang cukup banyak Mas. Jadi sekitar 256 yang aktif. Oke, 256 ya. Di bawah tangguh berkibar. Jadi ini salah satu produknya ada tas. Ini saya bawa yang keraf aja ya. Oke. Kalau untuk makanan itu banyak banget. Yang bisa kita hitung deh banyak. Nah, ini aksesoris dan tas. Ini juga ada tas yang saya pegang ya. Ini berbahan dasar apa nih Ibu? Kalau boleh tahu ya. Kalau ini goni. Tapi goni-nya produknya sudah halus. Oke. Kalau ini goni-nya kan lebih kasar. Oke. Tapi ini ada sentuhan etniknya juga ya Ibu? Betul. Ada tenunnya juga. Wah, luar biasa. Jadi kita etniknya digabung dengan tenun troso. Wah, ini menarik sekali ya. Dan mungkin sahabat Eljon di rumah juga masih berpikir kalau misalnya UMKM itu cuma gitu-gitu aja. Enggak? Ini ada produknya yang luar biasa sekali dari tangguh berkibar ya Ibu ya? Iya, betul. Sebenarnya tangguh berkibar ini berdiri mulai kapan, Ibu? Kita berdiri dari tahun 2017. 2017 dan bertahan hingga sekarang ya? Bertahan hingga sekarang. Wah, tadi juga menjangkau banyak sekali UMKM ya Ibu ya? Tuh. Wah. Benar basic-nya kita dari Tangerang Selatan. Oh, dari Tangerang Selatan. Tapi kita berharap nanti kita bisa mengglobal ke Indonesia semua. Ke Indonesia ya, ke seluruh Indonesia. Bahkan bisa ke luar negeri ya dengan hadirnya acara ini ya Ibu ya? Benar, itu harapannya kita betul-betul. Wah, luar biasa. Semoga mimpi ini bisa terwujud dan mungkin pertanyaan terakhir nih, Ibu. Kalau range harganya kira-kira berapa, Ibu? Kalau untuk makanan, antara Rp10.000 sampai Rp30.000. Oke. Tapi kalau untuk craft itu mungkin dari Rp30.000 sampai Rp150.000 atau Rp200.000. perasaannya gimana, Bu? Telah bergabung di acara CIEA Aksi 2024. Soalnya banyak harapan yang kita dari teman-teman semua UMKM supaya kita bisa punya link, punya hubungan dengan e-commerce yang di luar. Karena kan ini hubungannya dengan hubungan e-commerce Cina ya. Kita berharap produk UMKM tidak hanya ada di Indonesia tapi juga bisa mengglobal ke luar negeri, dari Cina, Asia, atau ke mana saja. Itu luar biasa. Wah, ini mimpinya. semoga bisa terwujud ya, Bu. Amin, amin. Dan segera mungkin ya supaya gue internasional. Karena produk Indonesia tidak kalah daya saingnya dengan produk luar. Dan kita harus bangga karena kita punya karya-karya yang luar biasa produk asli Indonesia. Terima kasih banyak sahabat Eljon yang telah menyaksikan. Saya Mufit dan Ibu Era. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.